Halo Youtube, di video kali ini kita akan mereview sebuah sepatu roda agresif dari Seba Halo guys, selamat datang di channel saya Ari AWP Channel Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda Apabila teman-teman suka dengan topik seputar sepatu roda, langsung subscribe saja ya guys Bakalan banyak video-video tentang sepatu roda yang bakal saya posting dalam waktu ke depan Nah untuk di video kali ini kita akan mereview sebuah sepatu roda dari Seba yaitu tipenya CJ Wellsmore Sepatu roda Seba CJ Wellsmore ini merupakan sepatu roda tipe agresif Apabila teman-teman ada yang belum tahu apa itu sepatu roda agresif Sepatu roda agresif itu adalah sepatu roda yang dipergunakan untuk bermain ekstrim di skatepark Jadi lebih kurang sama dengan skateboard ya Jadi tempat main itu bisa di skatepark Dan itu kita bisa melakukan trik-trik yang tidak bisa kita lakukan apabila kita menggunakan sepatu roda standar Nah perbedaannya itu terletak pada bahan frame, bentuk frame dan juga dari adanya sole plate Nah ketiga poin ini yang tidak ada pada sepatu roda biasa Nah langsung saja kita review sepatu roda Seba CJ Wellsmore ini Kita mulai dari bootnya ya Untuk bootnya dia menggunakan boot yang namanya boot hybrid Boot hybrid itu merupakan campuran antara hard boot dengan soft boot Jadi disini hard bootnya terdapat pada bagian tumit dan telapak kakinya itu Sampai ke atas itu berbahan hard boot Sementara bagian depannya ini dan bagian dalamnya itu berbahan soft boot Dan biasanya mereka menggunakan bahan carbon fiber Bahan carbon fiber ini merupakan bahan yang biasa digunakan pada mobil balap ya Dia bahannya sangat kuat tapi bobotnya cukup ringan Walaupun sebenarnya secara keseluruhan bobot dari sepatu roda agresif ini cukup berat ya Apabila kita bandingkan dengan sepatu roda biasa Walaupun roda nya kecil-kecil ini teman-teman bisa lihat roda nya kecil banget Bobotnya masih lebih berat dari sepatu roda biasa Karena memang bahannya cukup tebal dan cukup pokok ya Mulai dari hard bootnya lalu bagian soft bootnya juga cukup tebal Lalu untuk strapnya dia menggunakan velcro strap di bagian tengah Dan strap biasa di bagian atasnya Dan dia juga sudah menggunakan tali untuk mengeratkan bagian atasnya ini Tali ini tetap saya pergunakan karena memang untuk mengeratkan bagian soft boot ini Kita perlu mengeratkan talinya Nah disini teman-teman bisa lihat ada tanda tangannya si CJ Wellsmore Jadi CJ Wellsmore itu merupakan nama orang ya CJ Wellsmore itu merupakan atlet sepatu roda agresif Dan memang sepatu roda seba CJ Wellsmore ini khusus dibuatkan untuk dia Lalu kemudian dijual secara komersil ya secara massal Nah ini salah satunya Jadi sepatu roda ini memang di endorse juga oleh si CJ Wellsmore Nah disini teman-teman bisa lihat ada tulisan sebanya Di bagian belakang Di bagian velcro strap juga ada disini Lalu disini yang bagian kecil ini juga ada tulisan seba Nah lalu disini ada logonya si CJ ya Disini teman-teman bisa lihat disini Nah lalu untuk frame nya dia menggunakan frame berbahan plastik Soul plate nya juga berbahan plastik Kedua part inilah yang paling penting apabila kita ingin melakukan trik dengan sepatu roda ini Lalu selain itu juga ada ukuran rodanya yang kecil Ukuran 60mm Tapi ini sudah gak bawaannya ya Karena roda bawaannya sudah habis Jadi ini sudah saya ganti Lalu juga ada yang namanya anti rocker di tengah ini Jadi anti rocker ini berfungsi untuk menggampangkan kita mendarat di atas rel Ataupun di atas ram Walaupun dia bentuknya seperti roda tapi dia tidak berputar ya Jadi tidak dipergunakan untuk meluncur Tapi lebih dipergunakan untuk mendarat di atas rel Lalu untuk bearing nya dia menggunakan bearing yang tipenya MW9 Jadi tidak seperti kebanyakan yang lainnya yang menggunakan bearing ABX9 IAQ9 Dia menggunakan kode tersendiri yaitu MW9 Mungkin lebih kurang setara dengan ABX9 ya Dan ini karena sepatu roda ini sering saya pergunakan Sudah melibas banjir air dan segala macamnya Jadi sudah gak seperti baru lagi ya Sudah pernah saya bongkar Sudah pernah saya bersihkan Dan memang tidak semulus seperti baru Tapi masih lumayan lancar Dan bearing nya merupakan tipe bearing yang bisa dibuka tutupnya ya Apabila teman-teman belum tahu itu Ada beberapa bearing yang bisa dibuka dan ada yang tidak bisa dibuka Saya sudah membuat tutorial tentang bagaimana cara membersihkan bearing Ada juga bearing yang tidak bisa dibuka Ada bearing yang bisa dibuka Nah link videonya akan saya cantumkan di bawah Mungkin teman-teman bisa melihatnya nanti Lalu untuk strapnya ini juga sudah gak ori ya Sudah saya ganti juga Karena strap bawahnya sudah patah Nah ini dia patahannya yang lama Sudah kedua-duanya patah ya Jadi ini sudah saya ganti Nah gampangnya petroda seba sejewa semor ini Ini dia strapnya sudah menggunakan baut ya Nah teman-teman bisa lihat disini Dia sudah menggunakan baut Jadi buat menggantinya gampang Tidak seperti kebanyakan spot roda lainnya Mereka masih menggunakan yang namanya paku rivet Jadi dia sudah mati gak bisa dibuka lagi Kalau yang ini masih bisa dibuka Begitu juga dengan velcro strapnya Dia menggunakan baut ya Jadi masih bisa dibuka ini Sisi kiri dan sisi kanannya juga Jadi kalau ada kerusakan kendala segala macamnya Kita gampang buat mengganti spare partnya Lalu mengenai kenyamanan penggunaannya Sepat roda seba si jewa semor ini Cukup nyaman ya Nyaman banget malah Sebenarnya sepat roda ini ukuran 39 Kaki saya ukuran 40 Padahal waktu itu saya pesannya ukuran 40 Tapi entah kenapa yang datangnya 39 Cuma akhirnya saya coba pakai aja dulu Dan memang masih lumayan nyaman di dalamnya Walaupun memang pas-pasan ya Tapi kaki saya Jari-jari saya itu masih lumayan leluasa di dalamnya Walaupun pas-pasan Tapi masih leluasa Dan saya nggak pernah ada masalah mempergunakannya Paling waktu masih baru datang aja ya Karena kan kaki kita masih pembiasaan Jadi pernah sempat lecet Waktu seminggu atau dua minggu pertama saya pakai itu Telapak kaki saya sempat lecet Tapi semenjak dari itu sampai sekarang Saya pakai nggak pernah lecet lagi Walaupun saya mungkin goesnya bisa berjam-jam ya Bisa sampai 2-3 jam Tapi nggak pernah lecet Dan busanya cukup tebal dan cukup empuk ya Jadi emang makinya nyaman banget Walaupun dengan ukuran yang agak kecil Oh iya spot roda ini saya beli di Actrol ya Jadi apabila teman-teman ada yang berminat membeli spot roda agresif Mungkin bisa intip tokonya Actrol Merek Seba Ada juga merek Ion Ada juga merek Valo Ataupun merek USD Dan yang Seba ini Mereka tidak ada di stok Jadi saya inden ya Dan nunggunya itu sekitar sebulan Makanya waktu itu ketika spot roda ini datang ukuran 39 Saya pengen ganti ke 40 juga rada malas Karena nunggunya udah lama banget Udah sebulan lebih baru nyampe Kalau diganti lagi mungkin bisa nunggu 2 bulan lagi Makanya itu saya nggak ganti dan saya pakai aja Dan memang 39 masih cukup nyaman kita pakai Lalu untuk baut rodanya Kita cukup menggunakan satu kunci aja ya Sisi sini Sementara di sisi satunya lagi Bautnya tertanam di frame-nya Jadi dia tidak bakal muter Jadi kita cukup menggunakan satu kunci aja di sini Kuncinya sama seperti spot roda lainnya Lalu untuk frame-nya Seperti kebanyakan spot roda agresif Mereka menggunakan sistem frame yang namanya UFS ya UFS itu kebanyakan universal frame system Jadi di sini bisa kita lihat frame itu datar ya Dari depan sampai ke belakang Berbeda dengan spot roda standar lainnya Atau konfigurasi frame standar lainnya itu Biasanya bagian 2 mid ini sedikit lebih tinggi Daripada bagian depannya Sementara kalau yang frame UFS ini dia datar ya Dari depan sampai ke belakang Rata-rata spot roda agresif Pasti frame-nya seperti ini Contoh spot roda lainnya yang menggunakan sistem frame UFS ini Rollerband Fusion X3 ya Rollerband Fusion X3 itu merupakan spot roda tipe street Tapi bisa dimodifikasi menjadi spot roda agresif Jadi frame-nya si Fusion X3 itu bisa kita pasangkan di sini Saya juga punya dan sering saya ganti-ganti ya Jadi kalau saya misalkan goes jauh Saya ganti frame-nya menggunakan yang punya Fusion X3 itu Karena apabila kita pakai goes Roda kecil ini mungkin kurang cocok ya Pertama itu cepat capek dan rodanya juga bakal cepat habis Karena rodanya kecil Dan dengan roda kecil ini kita bakal capek banget buat goes Apalagi kalau jalannya itu kurang rata Di asfal yang kasar itu bakal capek banget kita pakai spot roda ini Jadi kurang cocok ya Memang cocoknya spot roda agresif ini Kita bermainnya itu di skatepark Kalau bermain goes keling kotak Kurang cocok dengan roda segedi ini Oke guys jadi itu ya Lebih kurang review kita terhadap spot roda seba CJ Wellsmore ini Apabila teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di klik like ya Terima kasih Jangan lupa di klik like ya